Minggu, 5 November 2023 kemarin, Asanti menggelar pesta ulang tahunnya yang ke-40 tahun di sebuah hotel di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan. Sejumlah rekan selebritis terlihat hadir dalam acara tersebut, termasuk sosok Fuji. Fuji terlihat hadir menggunakan gaun berwarna ungu dengan detail menjuntai di bagian roknya. Dia juga terlihat memilih menyanggul sederhana rambutnya dan menjinjing sebuah tas. Ketika ditanya awak media terkait dengan kado apa yang dipersembahkannya untuk Asanti, wanita yang dikabarkan dekat dengan Kapten Tim Nasional Asnawi Bahar ini datang tanpa membawa kado. Kadonya nyusul guys, kata Fuji. Sementara itu, mantan kekasih Tarik Halilintar ini juga berharap doa yang terbaik untuk ibu sambung Aurel Hermansyah itu. Semoga bunda panjang umur makin cantik semakin berkah, semakin banyak rezekinya dan bunda semakin baik, ujarnya. Namun sayangnya, ketika hendak dimintai keterangan lebih lanjut, Fuji memilih untuk masuk ke dalam lantaran dia telat hadir malam itu. Guys aku masuk dulu boleh enggak, kata dia. Sementara itu, di dalam acara yang sama diketahui Ali Ahmad Said, ibu bunda Torik Geni Faruk serta saudara Tarik Halilintar hingga Reza Artamevia juga hadir. Dari unggahan akun gosip Lamedanu terlihat Reza Artamevia menyempatkan diri untuk menyumbangkan lagu pertama di perayaan ulang tahun Asanti. Sementara Aliah dan Torik Halilintar juga terlihat berada di depan panggung menikmati persembahan lagu yang dibawakan Reza Artamevia. Beberapa kali, Aliah Masaid dan Tarik Halilintar saling berjoget bersama dan saling berbisik satu sama lain dan tertawa. Aurel Hermansyah juga ikut bernyanyi saat Reza Artamevia memberikan nyamik. Aliah Masaid juga terlihat berkolaborasi dengan Mahalini di atas panggung menyanyikan lagu ciptaan Mahalini yang dipopulerkan oleh Rosa, Lupakan Cinta. Sementara saat Aliah bernyanyi, terlihat Fuji berkeliling area pesta. Di sisi lain, Fuji yang juga didampingi oleh sang ibu bunda, Dewi Zuryati sempat terlihat berpose bersama dengan Asanti di acara ulang tahunnya semalam. Selain itu Fujianti Utami alias Fuji turut hadir dalam acara Pesta Ulang Tahun Asanti yang digelar pada Minggu, 6 November 2023. Baru tiba di lokasi, mantan kekasih Tarik Halilintar itu langsung dihadang sejumlah wartawan. Fuji tampak cantik dengan balutan gaun pendek berwarna merah muda keungguan. Saat tiba, Fuji dicecar berbagai pertanyaan dari para awak media, mulai dari kado yang akan diberikan hingga doa dan harapan untuk Asanti. Fuji, ucapan dong buat bunda, ucap salah satu wartawan. Semoga bunda panjang umur, semakin cantik, semakin berkah, semakin banyak rezekinya amin. Dan semoga bunda semakin baik, ucap Fuji. Sebagaimana dikutip dalam video yang diposting ulang oleh akun TikTok Yasin02N12. Wajah Fuji terlihat kebingungan seolah mencari pintu masuk ke dalam acara tersebut. Namun karena terus dihadang oleh wartawan, Fuji kemudian meminta izin kepada awak media untuk memperbolehkannya masuk terlebih dahulu. Guys aku datangnya telat guys, aku mau masuk dulu boleh gak? Tambah Fuji kemudian berjalan di antara para awak media yang memberikan jalan kepadanya. Sikap Fuji tersebut sontak disorot oleh publik. Tak sedikit warganet yang memuji penampilan Fuji serta sikapnya yang tetap ramah kepada parwartawan. Sopan banget ih sama wartawan, segala izin dulu. Suka banget sama ini anak, meskipun tuaan dia beberapa bulan sama aku, tulis akun NU. Terima kasih telah menonton!